Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada bab 2, yaitu melakukan perjalanan. Nah, di sini apa yang kamu lihat di alam, what did you see in the nature? Kita lanjut, bab 2 ini melakukan perjalanan, unit pertamanya adalah pergi ke sebuah taman nasional. Unit kedua judulnya adalah pengalaman yang luar biasa. Dan unit ketiga adalah petualangan bawah air saya. Nah, itu dia. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah kamu menyelesaikan bab 2 ini, kamu seharusnya bisa untuk satu, membicarakan tentang pengalaman pribadi, kemudian mengidentifikasi rangkaian peristiwa di masa lalu. Dan yang ketiga, menuliskan pengalaman-pengalaman pribadi yang terjadi di masa lalu. Nah, kita lanjut, halaman berikutnya, kita masuk pada unit pertama, pergi ke taman nasional, ke sebuah taman nasional. Pada sesi pertama, yaitu saya sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, di sini, kamu perhatikan gambar dari taman nasional Lestari. Apakah kamu pernah mengunjungi sebuah taman nasional sebelumnya? Apa yang kamu lihat di dalam sebuah taman nasional? Nah, ini ada peta Lestari National Park, taman nasional Lestari. Yang pertama, tentu saja, pintu gerbang dari taman nasional Lestari. Kemudian, ada area dedicated, daerah pengabdiannya. Apa itu dedication area? Di sini adalah area di mana orang-orang penting menanam pohon mereka. Jadi, di sini orang-orang penting menanam pohon mereka. Nomor tiga, ini camping ground, tempat perkemahan. Yang keempat, yaitu limited plant area, area tanaman yang langka. Nah, di sini kamu bisa melihat tanaman-tanaman yang langka. Kemudian, fruit area, area buah-buahan. Kamu bisa mengambil dan memakan buah apa saja yang kamu inginkan. Kemudian, ada area bunga. Nah, kamu menemui banyak bunga-bunga yang indah di sana. Nah, di sini ya. Kemudian, area anggrek. Nah, ini hanya untuk pencinta anggrek saja. Itu artinya. Nah, itu gambar 21 Taman Nasional. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.